Nathan Cuaon kini menjadi sorotan supporter timnas Indonesia. Karena penampilan serta loyalitasnya dalam membela timnas U23 dan senior Indonesia. Ditempatkan bukan di posisi aslinya menjadi seorang gelanda. Nathan Cuaon memberikan penampilan yang luar biasa. Berikut profil Nathan Cuaon. Pemain keturunan Semarang ini dilahirkan di Rotterdam, Belanda. Pada 22 Desember tahun 2001, memulai karirnya di dunia sepak bola pada tahun 2016. Dengan bergabung bersama tim Akademi Klub R Divisi Exclusior sejak usia 12 tahun dan menandatangani kontrak profesional di usia 16 tahun. Nathan berkembang menjadi bug dengan kemampuan yang serba bisa dan sanggup menembus tim utama dengan mencatatkan 57 pertandingan. Pada musim 2022-23, Nathan telah dipercaya turun dalam sembilan pertandingan R Divisi dan turut menyumbangkan satu gol dan satu asis. Nathan sukses menyabet penghargaan Johan Cruyff, Talon of the Mount pada bulan September. Nathan turut berandil dalam mengantarkan Exclusior promosi ke R Divisi musim tahun 2023. Nathan pindah ke Inggris untuk bergabung ke Swansea City pada musim panas 2023. Datang dengan biaya 300 ribu ponis. Namun Nathan tidak bisa menyesuaikan diri dengan kecepatan dan persaingan sepak bola championship. Persaingan di sektor bekiri tergolong ketat dengan keberadaan para mantan bek Premier League. Semenjak hijrah ke Wallace, dirinya belum sekalipun turun membela The Swans di semua ajang untuk musim ini. Pemain kelahiran Rotterdam tersebut Heng Lampu masuk ke dalam squad Swansea City sebanyak 11 kali di ajang Evo Championship dan Yalafa tanpa sekalipun mendapatkan menit bermain. Kurang menit bermain Nathan memutuskan bergabung bersama S.Y. Herenvian dengan status pinjaman sampai akhir musim. Nathan juga bertemu sesama pemain diaspora Tom Hai di S.Y. Herenvian. Nathan mendapatkan panggilan debut Timnas Indonesia saat menghadapi Fitnam pada tanggal 21 Maret 2024 di Stadion Gelora Bungkarno dengan skor 1-0. Pada pertandingan Pamungkas Ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Nathan sukses memberikan asis cantik untuk gol Rizky Ridu dan berhasil membawa Timnas ke babak ketiga. Demikian ulasan singkat profil Nathan Tuaon. Terima kasih.